Hai hai guys welcome back to Bipasuduro YouTube channel ya apa kabar di kalian yang ada di rumah semoga akan kabar baik-baik saja ya guys karena hari ini kita lanjut lagi untuk main game Solma Survival nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like nya ya guys oke nah gua mau kasih tahu dulu ke kalian kalau base kita sudah banyak perkembangan ya guys jadi kalau kalian lihat ada semacam kayak bungalow di sebelah kiri yang udah gua dirikan ya guys dan juga kalau kalian lihat ini ruangannya semakin besar dan megah dong hahaha Oke jadikan bisa lihat ini ya ruangan kita udah gua push atau dorong ke belakang jadi lebih lebar lagi terus bagian kanannya juga udah selesai gua renovasi dan di sebelah sini nanti kita akan bikin extension dari rumah kita gitu ya oke nah disini juga gua udah nambahin beberapa peralatan lagi ya guys jadi disini ada craftsman's bench terus disini ada cooking stove nih temen kita lagi masak ya disini juga namanya potting table ya guys dan juga ada grinder nah di grinder ini kita bisa buat bikin obat-obatan ya guys jadi seperti aloe juice ini ya ini bisa apa ya nambahin strength juga gitu ya gitu ya jadi bisa nyembuhin juga walaupun nggak sebanyak kalau kita makan daging sebenernya nah ini bagian atas dari rumah kita ya guys sudah sangat luas dan kalian bisa lihat disana alpaka kita sudah punya temen satu lagi ya hehehe oke nah mungkin gua jelasin dulu ya misi kita hari ini ya guys jadi misi kita hari ini ada dulu pergi ke barbarian barracks dan kita harus ngalahin tribe leadernya terus dapetin yang namanya worship container ya tempatnya dimana bang tempatnya ada disini ya guys kemana kita pernah kesana ya guys buat nyolong kapuk ya waktu itu atau cotton ya nanti kita akan kesana lagi nah sebelum itu kita cek dulu panah gua kayaknya kurang deh ini kompuk sini dulu ngambil nah ini dia ada stone arrow tambahan lagi 105 dan gua kayaknya perlu ngebenerin senjata kita nih guys ya jadi senjata kita udah jelek nih oke jadi senjata favorit gua nih sekarang ini nih namanya beastbound dual blade ya guys oke ini kita bisa repair nggak oh ini mesti masukin sini dulu guys ya kita repair insufficient material thick rope oh tenang aja gua punya disini nih kita repair dulu ya dan mungkin kita bikin beastbound great sword lagi kali ya satu lagi tapi gua sih jarang pakai sebenernya ya beastbound great sword ya well that's okay kita bikin aja siapa tahu ya kan ini kita bisa dapet yang levelnya epic ya ataupun excellent ya guys sebenernya beastbound dual blade ini juga udah bagus sih soalnya udah masuknya excellent gitu ya oke mari kita tunggu oke sudah jadi dan benar saja kita dapetnya yang excellent oke jadi kita nggak perlu repair yang ini ya soalnya kan tipenya fine nah sedangkan kita kita sudah punya excellent tuker saja ya udah mantep banget dan ini senjata kita aduh mana temen baru kita ya ahaha ini dia ada temen baru kita si ini nih si outcast ya kita kasih senjata kita ke dia yoyo dia punya dual blade dan juga great sword ya guys jadi terserah dia mau pakai yang mana gue udah kasih ke dia ini juga oke untuk makanan ada obat-obatan ada ya apa lagi Oh ya simple bandit ada nih 98 ya udah sangat banyak sangat-sangat banyak ini sebenernya sama ini jangan dibawa semua ya guys ini kita taruh aja di sini Hai hei jadi biar nggak hilang gitu kalau pun hilang juga nggak nyesek gitu nggak banyak yang kehilangan oke ini ada triplek ya pleng kita taruh sini oke gua rasa sih kita udah siap ya guys eh bentar dulu Hai ini alat kita bisa dibenerin nggak sih disini Hai repair Oh ada mesin di Craftman Benz ya bentar Craftman Benz disini aha kita perbaiki dulu nggak sih Oh iya kita perbaiki dulu sebentar ya hehehe soalnya kalau gua nggak bawa barang-barang ini semuanya masih bisa dipakai takutnya ada barang yang bisa kita harvest gitu ya guys di tengah jalan oke semuanya udah ready daging mungkin gue taruhnya di nol oke Oh iya makan dulu boleh sama minum nah ini dia ya guys kita sudah punya dua alpaka jadi kalian bisa lihat di sini Wow lucu ya hehehe Oke ini juga ada yang kecil ya dan yang kecil ini kalau kalian perhatikan masih itu ya belum tumbuh dewasa masih di 24% ini bisa kita angkat taruh lagi ya kan dan dia malah beol dong nah ini jangan lupa paksa dimakan ya oke hati-hati nambah ini juga nih suruh dimakan jangan sampai mati ya hati-hati-hati-nya kita tambah lagi oke dan kita bisa naik alpaka sekarang take a look at that guys oh yeay oke Wow lari cengceng juga ini wow hahaha seru-seru oke apakah dia ada stamina-nya oh ada guys di sebelah kiri ya waduh bentar-bentar dia mesti minum gak sih throw water oh iya kita suruh dia minum dulu ya langsung kita jalan lagi oh iya jangan lupa di map kita kasih tanda ini oke kita ke situ situ ada turki kita gak akan main-main sama turki dulu kita mau langsung bergegas iya agak-agak loading ya oh disitu ada anjing hutan anjing hutan gak bakalan nyerang kita sih harusnya kita lari kenceng guys ya oke kita jadi lewatnya lewat selatan ini kalo kayak gini oke kita shortcut kesana nah ini ada orang juga nih mestinya nih tuh kita lihat tuh ada outcast tapi levelnya level kecil ya semua apa kita ituin aja ya kita say hello saja sama mereka halo oke pemanasan dulu kita lawan mereka oke ambil ambil lumayan dan kita dapat sedikit harta karun disini biasanya sih dapat makanan ya kan bentar dapat makanan lumayan dapat makanan eh mana alpaka gua ini dia right oke jalan lagi cuman pemanasan doang tadi ayo gas lagi gas lagi gas lagi gas lagi iya kita bisa lewat air harusnya walaupun tidak terlalu dalam nice guys cuman ini jalannya emang banyak membatuan ya guys jadi kadang-kadang suka keserimpet aja gua oke gas lagi gas lagi nah itu dia pemukiman mereka sudah mulai terlihat di 100 meteran lagi di depan sana guys sebelum kita masuk kesana ada baiknya kita setup base mini lah ya disini kita bikin disini agak terbuka memang gak apa-apa terus di atas ya kita kasih campfire nah oke nah disini kita bisa taruh yang kita gak butuh ya buat dijadikan bahan bakar mungkin fine gue masukin disini gak bisa ya fine hmm apa ya touch oh touch bisa sih tapi sayang branch aja yang kita masukin disitu lumayan bisa di 16 menit tapi masukin lagi deh ini ya gak bisa ya oke lah 30 menit kita aman disini ya guys oke nah rencananya gua bakal tangkepin beberapa pasukan musuh gitu yang ada disana oke oke kita coba nunduk-nunduk dulu gitu ah coba yang ada disebelah sana ya guys kita suruh dia turun dulu ya iya dia juga seorang pemanah hmm hmm iya apakah dia kesini jadi gak dia kesini wih gak kena kita main sniper-sniperan nih kalo kayak gini sih oke can be deterred oke kita deter aja langsung karena pengen gua recruit ya oke oke iya kita bawa aja put down oke mari sini mari sini mari sini oke get ready guys wuuu wih hmm oke wih kita deter juga hahaha jadi ada dua petarung yang kita deter ya disini oke dia sudah tertidur nah ini kita bawa ke mana ya tempat perapian gua nah ini dia kita bawa kesana dulu dan orang ini memang agak berat ya guys jadi kalo kita angkat tuh agak kesusahan juga guanya jalan jadi pelan banget nah kita taruh jet perapian ya kan kita taruh nice terus kita kasih item nah ini dia kita kasih broad disini terjet e nah dia recognitionnya udah mulai naik bagus nah itu dia yang level 17 juga kita angkut ya kita recruit juga siapa tau dia berguna untuk jadi prajurit kita nantinya jadi kita bawa dulu ya kan hmm hmm iya jalannya lama sekali hmm tapi hutan di sekitar sini sih aman ya tidak ada binatang buas yang gangguin kita tapir aja juga dia cuma nontonin doang disini oke put down nah mari kita cek view item oke kita kasih ini mushroom soup oke pencet e nice nah ini kita tinggal tungguin mereka bangun nanti bisa kita recruit ya guys udah aman dah pokoknya disini oke kita lanjutkan perburuan kita aha oh itu dia ada barbarian disana iya agak susah nih ah kena dia ayo bang sini bang ayo bang ayo bang ayo keluar di di ga berani dia ga berani dia ga berani keluar ah kena dia oke kena waduh apa ini nih kok tiba-tiba ada banyak baby hutan yang bener aja kok ada mereka gitu ya apa mereka ada yang jago manggil kali ya ini juga tapirnya lumayan level tinggi jadi mendingan gua hajar aja dulu healing dulu healing oke jangan lupa ini kita bawa pulang oke lumayan lumayan buat di rumah ya oke let's go lanjut lagi kurang ajar mereka bisa ih itu loh manggil binatang buas iya dia kabur mana tuh makhluk yang tadi wuuh hmm hmm kena dia hmm hmm hai sini hai sini tidak keliatan dia ah itu dia oh ayolah dia tidak tertarik sama kita hmm hmm oke temennya gak tau oke oke nice wits tidak kena hmm 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 yoi oke mundur dulu mundur mundur oke oke sudah mati dia waduh waduh wait 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 dia mana-manahin kita sembunyi dulu nge-heal dulu guys ya mesti rada-rada taktik nih emang kita nih hmm levelnya juga lumayan tinggi ya 18 ini hmm sama-sama kena tidak kena yoi kena palanya harusnya hmm 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 oke nice dia sudah mati kita ambil waduh panahnya bagus lagi yuk serangan dari belakang ayo sini mana dia oke oke masih kena masih kena masih kena hahaha dia mati temennya cuman diem aja lagi disana wits apa itu oh ada bala bantuan dari samping ada bala bantuan guys oke 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 kita bawa kesini oke 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 kabur dulu kabur dulu gak imbang ini lawannya kalau kayak gini oke gak imbang oke oke mundur dulu mundur wits tidak kena hahaha ayo sini ayo sini tidak kena iya dikit lagi iya dia sudah mati waduh ambil semua hah 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 hahaha lumayan bikin gua ngos-ngosan cuy cuy oke itu alpaka kita tidak diambil ya masih sangat aman wow mungkin gua ini dulu kali ya view item gua taruhin dulu beberapa item yang kita temukan oke that's it kita maju lagi kita maju lagi masih ada pasukan yang lain gak beneran nih gak ada wah itu tuh tuh ada hmm kena loh oke get ready hahaha oke hati-hati awas hati-hati hmm mati dia hahaha oke ngeheal lagi ngeheal ya kan oke simple bandage disused hmm oke dia pakai heavy weapon oke mundur lagi dah dia mati wow banyak sekali itemnya oke oke cek dulu hmm ada yang dari atas ya ini kita suruh dia turun ceprot ya kan ada lagi gak ayo 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 hmm ya mati dia oke kita ambil barang-barangnya siapakah dia kena oke pemberani dia waduh 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 oke kabur dulu lumayan itu kalau yang pakai tameng ngeri juga cuy oke kabur dulu kabur dulu kabur dulu kabur dulu bandage 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 hmm kabur lagi hit and run aja dulu masalahnya dipakai tameng guys agak ribet ngebunuhnya hmm gak kena lagi kabur dulu kabur dulu kabur dulu waduh tepat di belakang kita hmm iya tidak kena tidak kena tidak kena hmm oke alot juga ngebunuh dia hahaha hahaha seru seru sumpah sampai malam nih kita habisin seluruh warga yang ada disitu ya temen-temen baru kita gimana nih belum pada bangun apa iya belum pada bangun ya kan oke kita taruh dulu item-item gak guna ini oke taruh semua ya alpaka kamu gak apa-apa kan coba kita suruh dia makan lagi nah good boy hahaha demen banget gua nih oke kita hancurkan desa ini sekarang juga sebentar ini oke gua isi tenaga mask kita dulu karena gua perlu untuk scan musuh kita ada dimana gitu wow ada barbarian captive 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 oh ala oh hai oke yuk kita berantem yuk yuk lumayan levelnya agak tinggi juga dia iya kita mundur dulu mundur dulu oke 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 mundur dulu hit and run aja dulu buat sekarang oke iya iya come on come on hmm hati-hati darah dia udah mau arti sih hmm asakan ini hahaha oke nice wow lumayan itemnya lumayan sekali oke maju lagi ya guys oke jangan lupa makan lagi ya kita balik lagi trap vglance level khas Reduce apa sih nih oke kayaknya ini deh yang dicari oke oke F9 hmm defeat the barbarian tribe leader ya tribe leader dimanakah tribe leader nya captive semua ada yang lagi tidur disini oke mati dia wuhuhuhu tidak bisa kabur dulu, kabur dulu, kabur dulu, kabur dulu, kabur dulu iya ayo 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 oke oke gua udah ngerti nih buat lawan dia harus gimana caranya kalau buy one sih masih oke lah ya waduh waduh dia perfect Perry masalahnya oke oke dia sudah mati ada temennya lagi nggak oke 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 hahaha 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 mana ini mana leadernya gua belum ketemu leadernya ya guys ini captive mesti diapain halo 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 gua nggak tahu nih mesti diapain yang captive ini guys kalian ada ide nggak mesti diapain gitu hmm simple bandage ada itemnya disini wow makanan cuy ini kalau kita hancurnya gimana dia bisa hancur dan dia apa yang dia lakukan sekarang kayaknya diem aja dah ah bodo amat ya gua menemukan masih ada pasukan lainnya disini oke oke oh mereka bantuin kita captive ini pada ya mati dia lah malah ingin gua nggak jelas lah uh hah mending nggak usah kita selamatin dulu guys ntar aja nyelamatin ya kalau gitu soalnya kalau kena hit dari kita mereka malah langsung berubah jadi musuh gitu karena gua nggak sengaja juga hmm mati dia badannya gendut sekali ini kita ambil oke untung pada pake great sword ya great sword sih cepet sekali ini matinya oke ada lagi ada lagi ayo 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 dia kabur bagaimana dengan yang ini bisa di assassin kah ayo 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 sini dah mati dia oh ada dua langsung hmm hmm mati dia oke mundur dulu cek situasi dulu ya mundur lagi mundur lagi ingat mereka berdua kita mendingan mundur ya slowly slowly ya ngeheal dulululah oke eh sini kamu jangan kabur oke oke nice wow itemnya bagus juga mana lagi tuh mahluk bener-bener ini kita ngebahasmi seluruh penduduk yang ada disini kalau kayak gini ceritanya sih nah itu dia nah itu dia ya selesai sudah ambil wow apalagi nih fish soup baru lagi cuy apa nih bench ada bench disini terus disini ada harta karun lagi yoi ambil semua hahaha disini ada juga gak oh ada juga guys bener-bener nih rumah warga kita rampok-rampokin sah mantep kita butuh energi lagi oke ini dia here comes the challenger woi sini dih habur hmm apa dia itemnya apa oke ambil oh ini jangan sampai dia hidupin guys kalau ada yang hidupin ini mereka semua pada tahu ada kita oke oke hati 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 iya mati dia tinggal yang ini hehehehe hehehehe hmmm mati dia huh gokil 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 bener gokil bener ya huh huh bener-bener nih kita ngebantai pembantaian besar-besaran yoi makanan lagi kita pencet F9 mana nih barbarian barak tribe leader tribe leader nya dimana itu yang gue cari guys oke kita naik lagi deh ke atas ya disini masih ada rumah lagi mohon maaf ya guys kalau agak-agak gelap nih gue soalnya ngehemat kunang-kunang yang kita punya dia gak banyak soalnya isinya oke apa ini bisa diambil gak kunang-kunangnya gak bisa diambil yaudah kita menuju desa yang sebelah sini nah ini dia wih lumayan naknya hmm mati dia wow barang apa itu udah kepenuhan iya beneran udah kepenuhan guys ini apa lagi water bottle hmm ini kita drop air lah makanan gak penting butcher knife no 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 yang ijo-ijo kita buang ya gue gak perlu kalau equipment ijo-ijo oke masih belum menemukan oh itu tuh rumah kepala sukunya guys oke sini kamu oke oke nice dia sudah mati nah seperti ada warga yang berusaha menuju kesini oke kita pancing aja satu persatu oke oke nge-heal dulu lah nge-heal dulu ya ya sudah mati bagus sekali oh itu yang pakai panah lagi ya oke oke kita hajar aja oke mudur mundur 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 terlalu banyak terlalu banyak banyak Iya bener terlalu banyak menduduk 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 eh sini kamu ayo sini ya sudah mati kayak mereka levelnya level rendah sih kalau gue lihat ya oke dia sudah mati juga ngheal lagi boros-boros juga gapapa udah pada mati nih harusnya tinggal yang ini nih yang kocar kacir itu loh oke ayo turun oke dia pakai greatsword ya yah lembek ini barbarian level kecil nih kayak wudhu wudhu pakai gauntlet dia guys wih hati-hati jangan sampai kita yang terjebak nih iya dia terjatuh waduh ada tukang panah hmm kena dia santai aja guys santai santai mana tuh nih nggak kelihatan wala mana sih tuh ah bodoh lah yang mau berantem aja yang gua hajar mati dia oke 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 pancing satu oh itu shiftnya ada disitu bener oke 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 mati dia sekarang ada temennya juga oke oke ah mati dia oh itu shiftnya guys oke akhirnya kita berhadapan dengan shift hati-hati dia pakai panah beracun ini kita heal dulu heal 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 oke sembari makan guys kalau kita nggak begitu nggak nguber kayaknya sih healingnya kita oke 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 pakai lagi obatnya oke kita masih pakai yang premium bandage deh oke oke untuk masih ada premium bandage mana tuh shift iya bener itu shiftnya tuh nggak bisa naik apa tuh ah kayak gini iya kita kan cuma perlu shiftnya doang hmm temennya juga deh oh tidak kena kuat juga dia Oh ada banyak pasukan tiba Oke mundur dulu sejenak Iya pada jatohan pada jatohan Iya mati dia Ya nggak gitu dong nggak kena lah Ayo lo ayo lo ayo lo ayo lo ayo lo Oke Oke get ready Ya hati-hati Iya mati dia Gokil bener Dah selesai Oke pake premium bandage nya Tinggal si shift doang ini Dia regen nya juga lumayan cepet soalnya Apakah kita ajak battle aja langsung ya Waduh gokil 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 guys Oke guys gue akhirnya balik lagi kesini Dan kalo kalian lihat Mestinya sih mereka udah bisa kita rekrut sih Oh belum ya guys Masih nanggung semua ini Kita taruh lagi Berarti kita suruh dia view item Suruh makan lagi ya Oke Ini juga suruh makan lagi Sampai mereka recognition nya tuh sampai 500 Paling nggak ya Nah gue bingung nih gimana cara ngambil Barang gue disono ya Waduh ini sih gawat Dan musuh kita udah pada respawn lagi ya Semenjak ganti hari Waduh Waduh Berarti gue mesti cari cara nih Cara yang tepat buat bunuh leader itu gimana ya guys Buat sementara gue pake baju yang gue temuin aja dulu kali ya guys Lumayan ini daripada kita telanjang karakternya ya kan Terus untuk celana ya celananya hijau semua lagi Globes Gue nggak ada globes Oke lah kalo begitu Dan kita dikasihnya wooden hammer ya Stone dual blade Ya lumayan lah ya Kesian banget kesian banget ini Terus ada Khaled Ring Boleh lah ya Oke Jadi karakter kita udah nggak telanjang lagi dan Agak sedih juga sih kita pulang dengan keadaan seperti ini guys Alright guys ini udah keesokan harinya dan kalian bisa lihat Anak buah baru kita nih Recognition nya udah 500 yang Sudah siap kita rekrut Jadi langsung aja kita rekrut yang ini Yoi udah sehat lagi dia langsung Let me help the tribe Dan satu lagi juga Yoi ada pemanah dan juga tukang pukul ya Hahaha Oke berarti mereka bisa kita deploy ya Ini juga gue deploy Reset location Reset location Reset location cuma buat ini doang sih Mindahin dia doang Tuh kayak begitu Gue pengen Suruh dia Pergi ke rumah kita sih sebenernya Oke kalo begitu Kita suruh dia Camp upkeep ya Walk location nya adalah bonfire Oke Sip Ayo Barbarian Barbarian Bantuin gue bantai mereka Dan kita Wih di Beneran lu sebatin Oke Hajar dia Sangat menarik ya Oke Kita punya anak buah Maksudnya kita nyerang mereka juga pake anak buah kali ya Biar kita gak cepet kalah Tapi masalah anak buahku belum banyak sih Oke lah kalo begitu Oh disini banyak aloe vera pula Yuk kita lanjut Bawa pulang prajurit baru kita Alright home sweet home Oke kita bisa dismount disini Dan mana tuh anak buah kita Hello where are you Fling the tribe Where are you flying the tribe Ah itu dia Dia nyangkut disana ternyata Ayo sini Wede si alpaka udah 76% guys Jangan lupa Kita suruh dia makan lagi ya Give item lagi Makan lagi Yoi yoi Udah cepet gede ya kan Nah ini dia Welcome welcome ya Sekarang kita punya prajurit baru yang langsung level 20 ya guys Oke guys jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dari soul mask survival kita kali ini Setelah tadi kita ternyata gagal ya Menyerang barat disana dan ternyata Sifnya tuh kuat banget Dia menggunakan senjata yang menggunakan poison ya guys Nah berarti di episode depan kita masih harus memperbaiki persenjataan kita dan juga perlengkapan kita Biar lebih kuat atau mungkin kita langsung aja cari tempat tambang yang bisa bikin bronze gitu kali ya Oke jadi pasti kalian gak kelewatan untuk nonton episode berikutnya dengan cara klik tombol like Klik tombol subscribe nya dan jangan lupa isi kolom komentar And I'll see you guys again on the next video Bye bye